Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita akan mulai pratikum kita pada hari ini yaitu pratikum analisis makanan dan minuman 2. Pratikum hari ini berjudul Analisa Kualitatif Benzoat Pada Sirup. Nah ini pratikum perdana ya. Semoga dimohon kepada seluruh perserta atau perhatikan untuk fokus mendengarkan yang disampaikan nanti dan yang akan dibawakan oleh asisten. Oke langsung aja ya biar nggak panjang-panjang. Nah saya jelaskan dulu terkaitan Natrium Benzoat. Natrium Benzoat itu merupakan garam atau ester dari asam Benzoat. Secara komersial dibuat dengan sintesi kimia. Natrium Benzoat termasuk zat pengawet organik yang berwarna putih tanpa bau, bubuk kristal, atau sepihan. Nah sifat fisiknya itu adalah larut dalam air dan juga dapat larut dalam alkohol. Jadi dia bersifat polar ya. Menurut peraturan Kepala Baluan POM, nomor 36 tahun 2003, batas penggunaan asam Benzoat dan garam Natrium Benzoat, Kalium Benzoat, Kalium Benzoat, Dalam Makanan itu 0-5 mg per kilogram berat badan. Jadi ada batas penggunaan minimum untuk Natrium Benzoat. Nah Benzoat digunakan dalam makanan akan lebih efektif bila makanan itu bersifat asam. Sehingga sebagai pengawet banyak digunakan dalam sari-sari buah, jeli, sirup, dan makanan lain yang mempunyai pH kisaran 2,5-4 pH-nya. Asam Benzoat dan Natrium Benzoat juga biasanya dimanfaatkan untuk mengawetkan jus buah, sirup, apel, makanan yang sudah rusak, dan produk-produk lain. Makannya di hari ini kita pakai sirup. Nah ini batas maksimal penggunaan asam Benzoat dan turunannya dalam makanan. Jadi ini ada kategorinya. Jadi kategori 01.7 itu makanan pencuci mulut, bahan dasar susu. Misalnya puding, yogurt, yang perisa atau yogurt dengan buah. Itu biasanya batas minuman itu 200 mg per kilogram berat badan. Nah ini batas maksimum. Jadi yang tadi minimum, jumlah minimumnya itu 0-5 mg per kilogram berat badan. Ini maksimumnya, jumlah maksimum yang digunakan. Nah ada contoh-contoh lain seperti bubur dan produk-produk lain yang biasanya kita gunakan. Nah kita lanjut. Nah ini prosedurnya secara ringkas. Saya akan jelaskan secara bagan saja biar cepat dipahami. Nah ini kita simple sirup kita ya. Kita tambahkan NOAH. Nah tugas penambah NOAH itu untuk membuat Natrium Benzoatnya larut dalam NOAH. Nah kita tambahkan NACL. Nah NACL ini berguna sebagai salting out. Salting out itu apa? Saya jelasin dulu. Jadi kalau salting out, jadi dia ada dua tuh. Salting in, salting out. Kalau salting out itu, mungkin ini senyawa A. Tadi NACL dimasukin ke dalam labu, labu yang ada sirupnya tadi. Nah senyawa B atau senyawa lain, kelarutannya berkurang sehingga dia mengendap. Nah itu dia namanya salting out. Kalau salting in, kebalikannya. Nah ini senyawa A dimasukin. Nah senyawa B yang tidak kelarut tadi bertambah kelarutannya. Di sini prinsip yang NACL tadi adalah salting out. Nah makanya ketika NACL dimasukkan, maka kita lakukan penyaringan. Nah endapan yang di sini adalah senyawa-senyawa lain yang biasanya gugus. Yang punya gugus-gugus besar. Seperti mungkin protein, karbonhidrat, dan lemak. Nah biasanya dia mengendap nanti ketika ditambahkan NACL. Nah kita ambil filtratnya. Kenapa ambil filtratnya? Nah di sini lah asam benzoatnya berada. Atau natrium benzoat atau turunan. Nah kita tambahkan NACL. Gunanya untuk apa? Untuk membuat asam benzoat atau garam benzoatnya larut dalam ether. Nah maka kita harus pisahkan dulu dengan corong. Jadi filtrat ini kita masukkan ke corong. Lalu kita tambahkan ether. Nanti bakal terpisah garam benzoatnya atau senyawa benzoatnya itu akan masuk atau larut ke dalam senyawa ether. Jadi nanti di senyawa ether bakal kita pisahkan. Jadi kita ambil senyawa ethernya itu, kita uapkan. Kita uapkan lah ethernya ya. Kita uapkan sampai ethernya, ether yang sisa habis. Tapi kan ada tersisa senyawa-senyawa yang larut dalam ether. Seperti golongan benzoat tadi. Nah sudah itu kita tambahkan amonium. Tambah amonium gunanya adalah untuk membentuk senyawa amonium benzoat. Nah amonium benzoat ini akan kita masukkan. Kan tadi dia, kita tambahkan amonium benzoat, dia bentuknya larutan nanti jadinya nih. Nah kita masukkan ke tabung reaksi. Kita larutkan. Kan dia dalam bentuk larut nih amonium benzoatnya. Kita tambahkan feriklorida. Nah tambahkan FECL, nanti dia berikatan benzoatnya membentuk feri benzoat. Nih, feri benzoat itu berwarna coklat. Nah kalau hasil labunya itu berwarna coklat, maka sirupnya itu mengandung pengawet asam benzoat. Nah kayak gini prosedurnya ya untuk analisis kualitatifnya. Oke, mungkin itu aja. Nanti ke asisten bakal nunjukin gimana prosedurnya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik kami asisten biokim akan mendemonstrasikan waktikum analisis makanan dan minuman 2 dengan jumlah pertama yaitu analisis kualitatif benzoat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!